Halo mas guys, gimana kabarnya? Udah liat thumbnail video ini dan membaca judulnya ya Ya kali ini kita akan membahas 2 center sekaligus Yaitu dari Aoki, tipe terbaru yang varian 80W Ini cukup banyak peminatnya ya Sekalian kita akan compare dengan Nah ini center yang belum kita buka boxnya Ini adalah Kiseki Zoom 8 Yang varian 150W ya Karena untuk varian pertama itu, pertama kali muncul itu Tertulis diklaim oleh Kiseki itu 100W Nah sekarang, 150W klaimnya dari Kiseki Kita buka aja langsung ya Oh iya, sekalian saya mengingatkan buat teman-teman Setiap kali membeli sebuah paket ya Baik dari manapun Usahakan selalu membuat video unboxing ya Jaga-jaga kalau suatu saat Ada masalah dengan produknya Atau ada masalah dengan pengirimannya Kita bisa complain dengan membawa bukti videonya Jadi kalau tanpa bukti Biasanya itu kurang dipercaya oleh toko Kalau ada bukti kan suatu waktu ada masalah Kita bisa complain teman-teman Seperti itu ya Nah Kiseki Headline 150W CK Zoom 8 ya CK Zoom 8 150W Memang bener ya ternyata Karena sebelumnya itu banyak yang tanya Bang, apakah sama 150W dengan 100W yang versi lama Nah kita akan bandingkan ya Untuk 100W yang udah pernah saya bahas itu Udah pindah tangan teman-teman Nah ada subscriber yang minta untuk digantiin Sekarang udah saya kasih Dan sekarang saya beli lagi yang 150W Variannya tertulis disitu seperti itu ya Oke kita bahas dulu Beberapa keterangan yang di boxnya Oke untuk keterangan-keterangannya pun Sama persis dengan yang varian 100W ya Hanya berbeda tulisan saja Disini tertulis 150W Sedangkan yang lain itu sama persis ya Disini ada tulisan 8-30 jam Kemudian ada gambar kepala charger dan kabelnya Ini gambar senternya seperti ini Dan sama persis ya Untuk karakterisip produknya Kita baca beberapa Untuk baterainya klaim dari Kiseki 6000mAh LED-nya pakai 1x150W Klaimnya dari Kiseki seperti itu Kemudian ketahanan baterainya 8-30 jam Sedangkan jarak slotnya 500m Oke Secara klaim Kedua senter ini memiliki baterai yang sama ya Yaitu di 6000mAh Dari klaimnya masing-masing merk ini Oke ini kemarin udah barusan kita bahas Sekarang kita akan membahas yang ini ya Kita buka aja Dari Kiseki Kita dapat apa ini ya Oke Dapat kartu jaminan dari Kiseki Yang belum diisi ya Karena kita belinya online Lalu dapat Oke ini juga sama dengan versi 100W-nya Dapat kepala charger yang outputnya 5V 1000mAh Ya sama dengan versi lamanya Lalu kabel chargernya juga menggunakan tipe C Lagi-lagi Sama dengan versi lamanya Karena memang Dari deskripsi gak ada upgrade untuk charger dan bawaannya ya Hanya terkis LED-nya saja yang di-upgrade Oke dan seperti ini Oke ini dia centernya Kiseki Zoom 8 Varian 150W Nah ini dia centernya seperti ini teman-teman Oke dan kalau kita lihat secara fisik Memang sama persis ya dengan versi lamanya Silahkan teman-teman lihat untuk review versi pertamanya Dari Kiseki Zoom 8 ini di sebelah sini ya Itu ada review versi pertamanya Waktu pertama kali Zoom 8 ini muncul CK Zoom 8 dari Kiseki LED-nya kalau claim-nya yang sekarang itu 150W Cuman kita cobalah nanti bandingkan berapa lux yang dihasilkan di jarak yang sama ya Dulu pernah saya coba itu yang versi lama yang versi 100W itu Silahkan teman-teman lihat ya videonya sebelah sini nih Oke seperti itu Dan katanya memang dalamnya itu ada yang dapat Tipe baterainya itu 18650 teman-teman ya Untuk membuktikan kita buka aja langsung ya Dalamnya dapat baterai yang seperti apa Soalnya ada isu kalau dalamnya itu ada yang dapat baterai 18650 Nah seperti ini ya Dan kita lihat Dapat baterai 18650 atau 21700 Nah ini dia baterainya ya Kayaknya sih baterainya gede ya Nah ini ukurannya segini Dan kalau kita bandingkan dengan baterai 18650 Oh ini ada tulisannya teman-teman Kita baca dulu tulisannya nih Apa ini ya Sebelah sini Oke tertulis Yuliang ST6600mAh Ada tanggalnya nih teman-teman 2024 bulan 7 tanggal 8 ya Baru aja kan ya Oke kalau kita bandingkan dengan Baterai 18650 yang seperti ini Ini contoh dari Kawachi Contoh saja ini ya Oke kita lihat perbandingannya Nah ya memang Yang dia masih pakai baterai 21700 teman-teman ya Ini lebih gede ya Untuk diameternya pun lebih gede tuh Oke Ini yang 18650 Dan ini Tipe 21700 teman-teman Kebetulan saya gak ada contoh baterainya Jadi kita bandingkan dengan tipe 18650 saja Oke ini udah kita pasang kembali Untuk Kiseki Zoom 8 nya Sekarang akan kita bandingkan beberapa hal Atau beberapa poin dengan Aoki 80W Yang varian terbaru ini teman-teman ya Oke Dari mulai ukuran Kalau kita lihat dari ukuran Memang Aoki ini lebih gede teman-teman ya Karena dia memakai 2 baterai ini Dia pakai 2 baterai Total kapasitasnya adalah Diklaimnya 6000 mAh Sedangkan ini Pakai 1 baterai Tipe 21700 Klaimnya juga 6000 mAh Oke seperti itu ya Dari ukuran dia sudah berbeda Tingginya juga berbeda Lebarnya pun juga berbeda teman-teman Tuh seperti itu ya Untuk berat dari Kiseki Zoom 8 adalah 185 gram Sedangkan dari Aoki 229 gram Untuk LED nya LED nya untuk Kiseki ini Dia pakai LED warna putih ya Cahaya warna putih Pakai LED laser Klaimnya 150W Sedangkan Aoki Klaimnya 80W Pakai LED laser juga Sedangkan warna cahaya Untuk Kiseki ini Belum ada warna cahaya kuning Mungkin Nanti bakal ada ya Cuma kalau sekarang itu belum ada Sedangkan Aoki Ada 2 pilihan warna cahaya Ada warna kuning dan ada warna putih Oke seperti itu Untuk bahan atau material Juga masih sama ya Untuk head nya Menggunakan aluminium alloy Seperti ini Kemudian Bodi nya menggunakan plastik ABS Selanjutnya untuk Rotasi arah cahaya Untuk Aoki Dia pakai rotasi yang seperti ini Head nya saja yang Bisa ditegok seperti ini ya Oke Kemudian bagian baterai ini Masih nempel di batuk teman-teman ya Oke di batuk ini dimana? Di kepala Sedangkan untuk Kiseki Zoom 8 Baterai dan head nya ini Jadi satu ya Untuk arah rotasinya seperti ini Jadi baterai nya ikut dengklok teman-teman Apa dengklok? Ikut nunduk Nah ikut Ikut dengklok lah bahasa saya itu Nah ini untuk Kiseki Zoom 8 nya seperti ini Oke ya Selanjutnya untuk fitur-fitur Untuk Kiseki Zoom 8 ini ada Lampu indikator ya Seperti ini Oke ini lampu indikator menyala 4 lampu indikator Masing-masing 25% ya 25%, 50%, 75%, dan 100% Oke Sedangkan untuk Aoki Dia juga upgrade dari versi lamanya ya Ini sudah ada lampu indikator baterai Walaupun hanya 3 lampu indikator baterai Seperti ini Itu ya warna hijau Ini masing-masing mewakili 33% 33% Kemudian 66% Dan 99% Atau ya sampai 100% lah ya Untuk Kiseki Ada 2 tombol yang masing-masing fungsinya sama ya Sedangkan Aoki Hanya ada 1 tombol Untuk pengecasan Sama-sama menggunakan pengecasan Tipe C seperti ini Sedangkan untuk kelengkapan paket pembelian Untuk Kiseki dan Aoki ini Sama-sama memiliki paket pembelian yang lengkap ya teman-teman ya Mulai dari headband Kemudian kabel charger Kepala charger Dan kartu garansi Atau kartu jaminan produknya Untuk harga juga Masing-masing memiliki harga yang sama Yaitu di 150 ribuan Di official store-nya masing-masing Atau juga di beberapa toko-toko terpercaya Untuk link pembelian Sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya Dari kedua center ini Selanjutnya kita coba Untuk mode-modenya Dari Kiseki Zoom 8 dulu Mode pertama Oke mode pertama Mode terang teman-teman Seperti ini Lalu kita tekan lagi Dia masuk ke mode sedang Tekan lagi masuk ke mode redup Dan tekan lagi masuk ke mode strobo Tombol satunya lagi Mode terang Mode sedang Mode redup Mode strobo Kita tekan-tahan Dia akan Meredup ya Ada mode dimmer-nya Oke seperti itu Kita tekan-tahan lagi Dia akan semakin terang Ini lebih mudah untuk menyesuaikan intensitas cahaya Sedangkan dari Aoki Kita coba beberapa mode-nya Mode pertama seperti ini Oke ini mode terangnya Lalu mode redup Lalu mode kedip lambat Dan saat menyala Kita tekan-tahan Dia akan meredup ya Artinya ada mode dimmer-nya juga Tuh Seperti itu ya Oke ini ada sedikit catatan dan informasi Buat teman-teman tentang Lampu indikator di Zoom 8 ini ya Ini lampu indikatornya Tidak berkedip ya Saat mengecas Jadi kelihatannya ini sudah menyalampat Mungkin kita beranggapan sudah penuh Tapi kalau kita lihat di Pengukur arusnya ini Masih terus berjalan Artinya masih masuk terus ya Dan artinya juga Ini berarti belum penuh Teman-teman ya Oke jadi Saat 4 lampu ini Menyala semua Saat di cas Ini bukan berarti Dia sudah penuh Kalau kita tidak lihat di Alat testernya Mungkin kita beranggapan Ini sudah penuh 100% Cuman kalau kita lihat di sini Ternyata dia masih terus Mengecas ya Artinya dia belum penuh Itulah kekurangan Kalau lampu indikatornya Tidak berkedip Saat mengecas Dan kapasitas baterai yang terukur Dengan alat ini adalah 4501 mAh Dengan waktu pengecasan 3 jam 27 menit Menggunakan Kepala charger bawaan Dari Hiseki Sedangkan jika menggunakan Alat Zio Terbaca 4910 mAh Ini yang varian terbaru ya Yang tertulis Atau klaimnya itu 150W Sedangkan untuk AUG Yang klaimnya 6000 mAh Waktu kita mengecas Terbaca 5330 mAh Dengan waktu pengecasan 9 jam 13 menit Menggunakan kepala charger bawaan Dan jika menggunakan Alat Zio Terukur 5811 mAh Oke seperti itu Sekarang kita coba aja Langsung perbandingan cahayanya Seperti apa sekalian Kita nyalakan ya Dan kita uji Drill durasi Menyalanya seberapa lama Nah disini sudah kita siapkan Seperti biasa Jam 4 subuh nih ya Jam 4 subuh Kita nyalakan waktunya Terus Nah waktu udah berjalan ya Tuh Jam 4 lewat 5 menit Subuh Dan ini kita nyalakan bersamaan 1, 2, 3 Terus Mode paling terang Dan 1, 2, 3 Terus Mode paling terang Sekarang kita bandingkan di Nah seperti ini nih Nih sama-sama mode paling terangnya ya Dan sebelah sana sudah ada Alat pengukur cahayanya tuh Pengukur berapa lux Yang sebelah kanan ini kisaki Yang sebelah kiri Aoki Nah seperti ini cahayanya ya Oke Seperti itu Ini sebenarnya gak kedip ya Cuman ya Kalau di kamera yang Aoki ini Kelihatan apa namanya ini Berkedip Sebenarnya gak kedip nih ya Kalau dilihat secara langsung Gak ada kedip-kedipnya Cuman kalau di kamera Kelihatan berkedip Ini dari Kiseki Seperti ini cahayanya ya Perbandingannya seperti ini Kalau kita lihat ya Memang Sekilas hampir sama ya Hanya berbeda Karakter cahaya Warna cahayanya saja Yang ini lebih kekuning-kuningan Nah yang ini agak Biru ya Jadi dia lebih putih Lebih putih yang Aoki Oke Sekarang kita coba Lihat sebelah sana Sudah ada Lux meter Yang Ini dari Aoki kita matikan Oke Kita nyalakan lagi S Dan berapa Hasilnya 67 lux Terus turun Terus turun Terus turun Karena dia step down Ya Stabil di 60 lux Aoki stabil di 60 lux Oke Dan sekarang Kiseki Kiseki Waktu awal menyalakan Di 53 lux 54 ya 50 lux Stabil di 50 lux Untuk Kiseki Oke Secara Terukur Di lux meter Untuk Aoki lebih terang Daripada Kiseki ya Tuh Aoki Kiseki Untuk garis tepi Sama-sama rapi teman-teman Tuh Sama-sama rapi Untuk lebar cahaya Juga Sama ya Lebar cahayanya pun sama nih Sama persis Lebar cahayanya Tuh Ya Coba kita Sandingkan pas Lebih lebar mana Oh lebih lebar Aoki teman-teman Tuh ya Tuh teman-teman lihat ya Lebih lebar Aoki Untuk lebar cahayanya Tuh Aoki lebih lebar Dan lebih putih Jadi kelihatan lebih terang Untuk Kiseki Dia agak kekuning-kuningan Untuk Bagus yang mana Itu selera kembali teman-teman ya Terserah teman-teman Bagus yang mana itu Selera orang berbeda-beda Seperti itu Sekarang kita coba Step 2 nya Ini udah menyala sekitar 3 menitan Kita lihat Udah turun apa belum Nah ini yang dari Kiseki Oke tetep ya 50 lux ya Setelah menyala Beberapa menit Tetep cahayanya Di stabil 55 lux tuh ya Dia gak turun Setelah 2-3 menit ini Dia belum turun Untuk Kiseki Oke Dan ini dari Aoki nya Oke waktu awal menyalakan tadi 67 ya Dan sekarang udah 60 nih 10 menit pertama Kita lihat 10 menit pertama ini Dan cahayanya seperti ini Oke Nah kita tes suhunya Nyala 10 menit 38 derajat celsius Untuk Kiseki Untuk Aoki 48 derajat celsius 3 jam 10 menit Jam 7 lewat Seperempat Dan cahayanya Masih seperti ini Untuk suhu dari Kiseki Berapa 34 derajat celsius Dari Aoki 39 derajat celsius 4 jam 19 menit Dan untuk lampu indikator Dari Kiseki Sudah mati 1 ya Pukul setengah 10 5 jam 17 menit Dan cahaya Sudah seperti ini ya Untuk lampu indikator Dari Aoki Berkurang 1 Berapa ini 9 jam 29 menit 9 jam setengah Ah mati ya Barusan aja mati nih 9 jam setengah Untuk Aoki Mati teman-teman ya Nih pas 9 jam 29 menit Aoki mati Dan Kiseki masih Menyala teman-teman ya Jam 2 kurang 2 menit ya Jam 2 siang Dan waktunya 9 jam 54 menit Untuk lampu indikator Dari Kiseki Tinggal menyala 2 lampu indikator ya 14 jam 38 menit Jam 7 kurang 16 ya Jam 7 malam Dan sekarang Udah cukup gelap Untuk kita ngetes cahayanya Di luar ruangan Di menyala 14 jam setengah Oke sekarang kita coba Di luar ruangan langsung ya Nah ini tanpa kita matikan Sekalian kita ngetes Step down nya teman-teman Oh ini lampu teras Kita matikan dulu mungkin ya Oke kita matikan dulu Lampu teras Nah ini cahayanya Seperti ini Oke ini setelah Menyala 14 jam ya Teman-teman ya Nah masih seperti ini Dan ya ini masih Bisa diandalkan Untuk penerangan teman-teman ya Karena Nah di 14 jam Cahaya masih seperti ini Itu ya Cukup oke nih teman-teman ya Tuh Kalau dibandingkan dengan cahaya Di mana Lampu dalam rumah itu Tuh seperti itu ya Perbedaannya tuh Nah tuh Tuh ya masih Bisa diandalkan banget ini Untuk penerangan 14 jam non-stop teman-teman Tuh Baterainya masih menyala 1 Eh lampu indikatornya Masih menyala 1 ya Coba kita matikan Dan kita nyalakan lagi Silahkan teman-teman perhatikan Ke objek mana ya Nah gelap sini Sini aja nih Nah sini aja nih Kita matikan Dan kita nyalakan lagi coba ya Perhatikan Oke mode kedua Tiga Mati dan kita nyalakan Oke masih seterang ini ya Karena memang Setelah kita nyalakan tadi Dia kembali ke awal lagi ya Nggak step down lagi Tadi memang step down Nah ini lebih terang lagi nih Kalau kita matikan Dan kita nyalakan lagi Ternyata masih lebih terang Daripada waktu awal lagi Tuh Cahayanya tuh Pohon-pohon Tuh Setelah menyala 14 jam Masih seterang ini ya Ini mode pertama teman-teman ya Ini mode pertama Kalau mode keduanya seperti ini Ini mode kedua Mode ketiga Paling redup Dan strobo Seperti itu ya Oke Sekarang kita Taruh lagi di tempat yang awal tadi Nah Seperti itu ya Kita tunggu aja Sampai berapa lama Dia akan bertahan Jam 10 malam Lewat 12 menit Dan timernya 18 jam 6 menit 18 jam 6 menit Cahaya dari Kisaki Masih lumayan terang Di 18 jam Untuk lampu indikator Masih menyala 1 teman-teman ya Selamat pagi Jam 4 subuh Dan timernya 23 jam 52 menit ya Ya sekitar 24 jam lah ya Hanya kurang 8 menit 24 jam kurang 8 menit Dan cahayanya masih menyala ya Tuh Kisaki zoom 8 Ini baterainya Tinggal menyala 1 ya Untuk indikator baterainya Kisaki zoom 8 Masih menyala di 24 jam Nah ini mode pertama Seperti ini Nah ini mode pertamanya Tuh Ya Kalau hanya sekitar menyala Ini masih menyala ya Tapi kalau untuk penerangan Di luar ruangan Sudah Sudah gak bisa diandalkan Ini Cuman masih menyala Teman-teman Tuh ya Kalau di dalam ruangan Ini masih Masih kelihatan lah ya Kalau hanya untuk tanda Kalau ada orang Ada Cahaya itu Masih kelihatan Oke ini udah kita Cas penuh keduanya Dan cahaya di luar ruangan Seperti ini 1 2 3 Tess Ini untuk Zoom 8 nya Dan yang ini Dari Aoki Tess Aoki Kisaki zoom 8 Aoki 80W Kita sandingkan Cahayanya seperti ini Tuh Silahkan teman-teman Lihat dan nilai sendiri Mana yang lebih sesuai Dengan kriteria Teman-teman ya Duh ya Seperti itu Di rumah yang Temboknya warna putih Seperti ini Oke Sebelah sana lagi Kita muter Oke Sekarang kita coba Jarak jauhnya Teman-teman Jarak jauhnya Oke Aoki Aoki Jarak jauhnya seperti ini Kisaki zoom 8 Oke Kisaki zoom 8 Dan ini Aoki Untuk lebarnya Untuk jarak jauh Aoki lebih kecil Dan lebih putih Sedangkan Kisaki zoom 8 Lebih lebar Oke Seperti itu ya Sudah ada gambaran ya Seperti apa cahayanya Oke Seperti itu Oke Itu tadi perbandingan Dari kedua Center ini ya Mulai dari berat Harga dan macam-macam lah Pokoknya Silahkan teman-teman Simpulkan sendiri Mana yang lebih tepat Atau lebih sesuai Dengan kriteria atau selera masing-masing Karena Semua itu relatif ya Tergantung selera Kembali lagi Tergantung selera Silahkan teman-teman Pilih yang cahayanya lebih terang Atau yang baterainya lebih awet Itu tergantung selera masing-masing Untuk link pembelian Beberapa toko terpercaya Saya sertakan di kolom deskripsi Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi Tambahan referensi Dan informasi Buat teman-teman yang sedang cari Informasi tentang Kedua center ini Atau tentang Center-center model Seperti ini ya Oke Like kalau suka video seperti ini Dislike kalau nggak suka Salam sukses Salam satu cahaya